oke bersama risma.com cctv online channel terima kasih untuk teman-teman yang setia dengan video kita jadi kami ingin share yaitu tentang bagaimana cara memasang mm seperti ini kita akan mau setting yaitu baby game SPC yang home SPC home plus smart smart home plus nya jadi yang terakhir sementara yang terakhir itunya yang pakai home plus jadi gini ya teman-teman banyak kendala-kendala yang memang dialami dari teman-teman seluruh Indonesia baik itu di kota manapun ya masih tetap ada kendala itu pada pasti perjalanan tetapi eh saya juga mempunyai kendala tersendiri tetapi bagaimana seandainya saya juga share barangkali saya juga bermanfaat gitu ya langsung saja kita buka ini saya pakai ini ya jangan lupa terus nanti memorinya kita siapkan kalau yang ini pakai 8 GB kalau ini 16 GB Oke 16 GB lalu ini di 8 GB ya oke artinya kita bisa mencoba untuk cara settingnya seperti sebenarnya sama ya artinya Oh kita tinggal masukkan micro SD kalau kita kalau belum di format kita format dulu disitu ya udah kalau sudah ya sudah berarti gitu aja tapi dengan seperti itu secara teori memang kadang-kadang gagal di perjalanan dan mungkin susah tidak connect di perjalanan lain inilah mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat Oke langsung saja teman-teman kita buka di SPC smartnya ya kita buka dulu Oke Oke untuk terkoneksi kalau sudah terkoneksi ya guys ya kalau sudah terkoneksi artinya kita sudah masuk artinya sudah masuk di dalam apa sudah eh sudah sukses contohnya kita sukses kita bisa pastikan antara ini kita bisa berubah enggak bisa disini berarti bisa ya Oke jadi bisa ya guys ya Nah di sini sama kamera ya coba dilihat dari kamera Oke ternyata ternyata sudah bisa ini keser-keser dulu sebentar kita geser lagi lainnya berubah nah oke bisa geser lagi karena tombolnya dikit nah oke ya guys Oke kita bisa lihat sama yang ini ya ini berputar ya oke oke nih nih ya tagas kalau sudah dipastikan berarti ini sudah sukses kita dalam perset penyatingan ya babycam nya setelah itu kita klik yang tombol disini ya gear pengaturan ya kita atas pengaturan disini oke eh tadi sini tidak ada SD card nah tidak ada SD card disini eh enggak ada SD card ya tidak ada SD card nya maka baru kita masukkan dulu ini saya pakai yang 8 GB guys ini saya mencoba pakai yang 128 GB ya kita masukkan dulu ke dalam perangkatnya ya geja disini guys mana 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 Iya kita tinggal tekan aja nanti ya kita tinggal tekan aja udah menceklik berarti sudah ya Oh ya seperti ini oke oke ya guys coba kita kembali 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 kebelakang lagi dulu kita cek lagi apa masih bisa oke kita coba cek lagi oke guys disini sudah tertera ya teman-teman ini sudah tertera yaitu SD card nya kwek paham teman-teman ya Hai paham teman-teman ya di sini sudah ada kapasitas memori nya ini memori SD ya Hai jadi itu 8 GB apa kita akan tidak 8 GB full ya geja jadi 7,3 itu udah wajar kadang ada flashdisk yang 16 GB ya tertera di properti kalau kita properti itu ya tinggal 14 atau 15 koma sekian kan itu sudah biasa guys udah biasa lalu kalau kita disini ya kita kan sudah ini sudah betul artinya memori nya sudah betul sudah mendeteksi kan gitu ya geja lah seandainya ada genjala eh mungkin no disk novel ne no memory card padahal memori nya sudah kita pasang lah disini bisa kadang-kadang memori nya ada bisa jadi kapasitasnya tidak support barangkali kita bisa mencoba dengan memori yang lain ya gitu ya guys ya jadi jangan menyerah kalau menyetting itu setting menyetting jangan kita sering menyerah artinya jangan gampang kita menyerah kita harus tetap eh berjuang sampai berhasil gitu ya geja nah disini kalau seandainya nanti SD card nya ada tulisannya belum terformat maka kita tinggal format yu logis ya bagaimana caranya kita klik di SD card nya disini ya Oke kita klik kita klik oke nah disini ada format kartu SD ya kalau sudah betul yang ini sebenarnya sudah betul karena berarti sudah terformat ya kalau seandainya kita tinggal format saja di bawah itu disini ya kita klik saya mau coba format setelah itu format maka tuh SD yes oke mudah-mudahan berhasil Oh ini saya kecilkan dulu oke mudah-mudahan berhasil ya guys ya sebenarnya kalau sudah ini ada ada ininya udah berhasil cuman kalau nanti ada belum di format maka kartunya maka kita harus format dulu gitu ya guys nanti ujung-ujungnya kalau sudah bisa ini harusnya seperti ini loh guys nah kalau belum seperti ini berarti belum bisa karena kapasitasnya harus tertera di sini ya seperti itu loh guys memang agak lama dan usahakan jaringan yang berada di babycam di sini ya nah babycam nya harus satu jaringan yang berada di HP artinya HP pakai WiFi satu jaringan dengan babycam nya ini itu ya guys ya oke agak lama mungkin ya oke ya ini oke 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 kemungkinan aja ini oke 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 ya kita out dulu kita restart dulu coba nanti kalau sudah berhasil kalau ada seperti ini ya kita coba cek apakah masih bisa connect masih bisa ya nanti jenengan atau teman-teman bisa cek di sini nah kalau seandainya nanti di sini pokoknya sudah ada SD Card nya ini sudah ada seperti ini ini berarti Anda berhasil sudah format Nah kalau di sini nanti sudah berhasil maka di sini ada kapasitasnya 7,33 karena memakai delapan giga Oke seperti itu untuk teman-teman yang kemungkinan untuk format dan satunya mungkin seperti itu yang sudah ada di video-video ini dan ini kalau kita sudah siap ready Oke jadi seperti itu ya guys mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa kalau suka dengan video ini like comment dan juga jangan lupa subscribe nya ya Oke terima kasih guys